Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini lagi-lagi kita kedatangan HP Oppo a1k ya jadi kendalanya HP ini keluar iklan terus-menerus ya tentunya ini sangat menjengkelkan ya temen-temen ya bagi penggunanya sangat sering terjadi di HP Android ya Oppo a17 a1k a5s15 dan lain sebagainya bisa dilihat seperti inilah tampilan belakang dari HP Oppo a1k ya oke di sini kita akan membahasnya ya temen-temen ya Bagaimana cara mengatasi iklan pada HP Oppo a1k namun seperti biasa temen-temen sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temen Oke langsung saja kita mulai tutorialnya share jangan skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya bisa kita lihat di sini masih terus tampil ya iklannya ya Nah ini ini langsung saja kita close ya metode ini bisa kita tarapkan di HP tipe apa saja tentunya jadi intinya di HP Android itu kalau kita keluar iklan biasanya itu karena ada aplikasi yang error ya temen-temen atau mengandung iklan atau virus ya bisa kita lihat di sini kalau kita Scroll dari atas ke bawah itu ada clue yang membuat tampilnya iklannya bisa kita lihat di sini kebetulan ada tampilan rogi parkour ini kita close Oke nanti kita cari tentunya aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di HP ini yang hingga bisa menyebabkan iklannya temen-temen nanti kita cari-cari bisa dilihat kalau dilihat dari tampilan seperti ini tidak ada iklan tidak ada aplikasi yang aneh temennya di sini kosong nah ini masih saja tampil untuk cluenya nah ini kebetulan di sini tampilnya itu froggy parkour ini adalah aplikasi salah satu aplikasi yang menyebabkan iklannya ini mungkin game ini sepertinya ya jadi intinya yang menyebabkan iklan itu aplikasi game kayak gitu ya terus pembersih antivirus ya biasanya itu lambangnya sapu jet ya temen-temen antivirus ya pokoknya banyak sekali ya sekarang ini untuk aplikasi-aplikasi yang bisa menyebabkan iklan ya Oke langsung saja kalau kita cek sebenarnya di sini tidak ada aplikasi ya hanya aplikasi standar bahkan ini ada WhatsApp Facebook YouTube gitu aja tentunya nah ini sebenarnya mau tampil iklannya cuman nggak tahu kenapa nggak nggak jadi tampil ya hanya tampil seperti itu saja Oke kalau buat buka YouTube kadang kadang tampil atau buka mau ngecat WA panggilan WA gitu ya kadang tampil tentunya sangat mengganggu kata orangnya seperti itu hingga dibawa ke konter itu temennya Oke kita cek lagi nah ini kita buka YouTube apakah tampil ya nanti ya kita cek-cek saja nah ini enggak ada ini temen-temen aplikasi-aplikasi yang aneh hanya seperti ini saja untuk isi aplikasinya nah ini digeser juga nggak bisa hanya seperti ini saja nggak ada aplikasi yang aneh Oke sekarang kita buka saja pengaturan ya temen-temen ya selanjutnya kita buka aplikasi atau manager aplikasi ya Oke kita cari aplikasinya letaknya ya nanti kita hapus-habus semua jika ada kalau di depan nggak ada tampilan aplikasi nah ini ya manager aplikasi kita buka dulu kalau di depan HP kalian seperti HP ini tidak tampil game atau tidak ada aplikasi lain kita cari di pengaturan lalu manager aplikasi nah ini kita cari-cari aplikasi yang kira-kira aneh Oke kita cari-cari saja nah ini bisa kita lihat di sini ya Rocky parkour ya ini yang tadi tampil di klunya atau ini bisa kita hapus nanti ya lainnya Oke ini yang tampil pada waktu kita Scroll dari atas ke bawah tampilannya ini ini biasanya yang menyebabkan iklan itu temennya jadi pastinya ada clue setiap mau keluar iklan itu ada tampilan yaitu itu aplikasinya langsung saja kita hapus ya aplikasi ini tentunya ini game ini sepertinya Oke kita bongkar saja atau kita hapus Oke kita tunggu kayak nge-bug gitu deh nggak bisa disentuh Oke kita taruh saja kita fokuskan langsung saja kita bongkar itu temennya nah ini selanjutnya tinggal kita pilih Oke saja nah kalian di HP kalian kalian Scroll saja waktu keluar iklan kalian Scroll Scroll dari atas ke bawah ya nanti ada aplikasi apa disitu cari di pengaturan ya kalau tidak tampil di depan seperti ini kita buka pengaturan lalu manajer aplikasi kalian cari aplikasi yang tampil itu ya temen-temennya Oke kita tunggu masih proses uninstall atau menghapus Bang gimana jika sudah di Scroll dari atas ke bawah namun enggak ada tampilan atau notifikasi clue aplikasinya kalian bisa hapus-hapus saja dulu misalnya seperti ini ya ini aplikasi yang tidak misalnya tidak kita gunakan ya langsung saja dibongkar ya dihapus nanti gampang kalau mau download lagi ya temen-temen ya kalau sudah dihapus jika sudah tidak ada iklan lagi kalian bisa download lagi ya Oke ini kita hapus saja karena memang orangnya tidak menggunakan untuk aplikasi blibri ini temen-temen ya Oke kita tunggu intinya kita hapus saja semua aplikasi yang ada ada di HP ya kecuali WhatsApp itu enggak ngaruh tentunya yang yang pengaruh itu biasanya pembersih antipirus game ya gimana anak itu sangat sering terjadi keluar iklannya Oke kita tunggu saja intinya di situ itu temennya kalian bisa langsung praktekkan Oke dan metode ini bisa kita terapkan di HP tipe apa saja tentu kalian bisa share-share video ini ke temen kalian ke keluarga kalian yang siapa tahu HPnya ini lagi sangat menjengelkan ya keluar iklan terus-menerus kita tunggu saja ini seperti berat ya delay untuk menghapus ya kita tunggu saja memang HP ini sangat rawan untuk keluar iklannya ya sebenarnya tidak hanya tipe HP ini tentunya sekarang ini rata ya semua tipe HP itu atau merek HP itu keluar iklannya jadi kalian bisa terapkan metode ini intinya kalian hapus-hapus saja aplikasi-aplikasi yang menyebabkan iklannya seperti antipirus ya pinjol-pinjol itu kalau tidak digunakan kalian hapus saja teman-temannya pembersih antipirus terus plan master game-game itu ya permainan itu dihapus saja tentunya nanti kalau sudah tidak ada iklan baru di download lagi enggak papa ya ya kayak gitu ya atau gambar jet tempur kayak gitu ya pesapu itu tentunya kalian hapus-hapus saja semua itu menyebabkan iklannya kalau untuk mau membersihkan gunakan saja bawaan HP nah ini sudah terhapus kita cari-cari lagi aplikasi-aplikasi jika ada kita hapus langsung ya kalau nggak bisa dihapus kalian bisa hapus data lalu paksa berhenti dan bisa juga di nonaktifkan seperti itu tentunya Oke ini sepertinya bisa dilihat ya sudah tidak ada tampilan lagi untuk iklannya Oke ini kita bongkar saja karena tidak digunakan sama orangnya kadang memang aplikasi itu datang dengan sendirinya walaupun kita enggak download memang dia datang dengan sendirinya temennya Oke otomatis terdownload saat iklan tampil ya ini kita hapus-habus saja karena memang tidak kita gunakan ya atau tidak digunakan sama pemiliknya jadi kita habis saja jika permainan permainan itu kalian gunakan hapus saja dulu nanti kalau sudah tidak ada iklannya baru kita bisa download lagi temennya Oke ini juga kita hapus saja karena memang tidak digunakan ya jadi intinya seperti ini tentunya cara mengatasi HP Oppo A1k yang tampil iklan terus-menerus atau untuk tipe lainnya merek lainnya juga sama intinya kalian hapus saja aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan itu punya kalau dia bawaan HP biasanya itu tidak bisa dihapus kalian bisa hapus data lalu dipaksa berhenti dan di nonaktifkan temennya gitu saja tentunya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan itu temennya kalian bisa share-share video ini ke teman kalian atau saudara kalian siapa tahu HPnya lagi terkendala seperti ini juga tampil iklan terus-menerus tentunya sangat menjengkelkan ya sepertinya ini sudah tidak ada lagi untuk iklannya ya Oke gitu saja tentunya semoga video ini bisa bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi tawwik walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati